Pemisah Asian Paragames 2018 akan digelar dari 6 hingga 13 Oktober dan PT Pembangunan Jaya Ancol menyiapkan dua venue untuk cabang olahraga tenis meja dan bowling. Kita akan mengetahui kondisi terkini dengan bergabung bersama Prilia Carvalho dan curu kamera Dwi Nanto. Ya selamat pagi, Prilia kesiapan venue untuk peralatan Asian Paragames 2018 saat ini seperti apa di sana? Ya selamat pagi, Carlos. Memang benar PT Pembangunan Jaya Ancol telah menyiapkan dua venue untuk dua cabang olahraga yang akan dipertanikan dalam peralatan Asian Paragames 2018. Kedua cabang olahraga tersebut adalah tenis meja dan juga bowling dan venue yang akan digunakan ini untuk tenis meja akan berada di Ecovention sedangkan untuk venue bowling akan berada di Ancol Bowling Center. Dan memang PT Pembangunan Jaya Ancol menyiapkan kedua venue tersebut untuk dua cabang olahraga yakni tenis meja dan juga bowling sebagai bentuk dukungan terhadap kesuksesan ataupun penyelenggaraan Asian Paragames 2018 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Untuk penyelenggaraan Asian Paragames 2018 ini akan mempertandingkan 18 cabang olahraga dan hanya berfokus di Jakarta saja. Kalau kita melihat Asian Games ini dilakukan di Jakarta dan juga Palembang namun untuk Asian Paragames sendiri akan berlokasi hanya di Jakarta dengan menggunakan 19 venue. Dan memang Indonesia sebagai tuan rumah akan turun hampir di semua pertandingan. Ini ada di 337 nomor dari 586 nomor dan Indonesia akan menurunkan seluruh atletnya. Namun memang hanya satu cabang olahraga yang tidak diikuti ini adalah bola basket putri. Untuk persiapannya sendiri pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahkan sebelum Asian Games diselenggarakan di Indonesia. Ini persiapannya ini mulai dari infrastruktur, venue dan juga transportasi. Ini Asian Paragames ini juga sebagai momentum untuk masyarakat semakin peka begitu untuk kesetaraan seluruh masyarakat tanpa melihat keterbatasan ataupun kekurangan mereka. Carlos. Iya Prilia, lalu apa target tuan rumah atau kita Indonesia untuk peralatan Asian Paragames 2018 kali? Ya untuk pemerintah Indonesia yang pastinya menargetkan kesuksesan dan juga euforia dari Asian Games 2018 beberapa waktu yang lalu ini menular ataupun sama untuk perhelatan Asian Paragames 2018. Pemerintah sendiri dalam hal ini Kemenpora menargetkan kalau Asian Paragames Incheon beberapa tahun yang lalu ini memang Indonesia berada di peringkat 9 begitu dan untuk tahun ini Indonesia menargetkan Indonesia naik di peringkat ke-7 masih dalam 10 besar dan diharapkan atlet-atlet Indonesia dapat meraih 16 medali. Namun kalau kita melihat perbandingan dari Asian Games 2018 beberapa waktu yang lalu memang ini luar biasa sekali atlet-atlet Indonesia Indonesia menduduki peringkat ke-4 bahkan bisa meraih perolehan medali 31 medali emas. dan ini diharapkan dapat serupa juga di badan atlet-atlet Indonesia yang nantinya akan bertanding di Asian Paragames 2018 dapat memiliki motivasi dan juga kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat berprestasi di Asian Paragames bahkan memberikan medali. Ya pemirsa itu tadi laporan dari Prilia Carvalho sejumlah persiapan Asian Paragames yang dilaporkan oleh Prilia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!